Bagaimana pandangan syarihan tentang akal? Tentang akal ya? Tentang akal, Islam itu menghargai akal. Bahkan kita ini menjadi mulia karena akal. Manusia ini mulia karena akal. Kita punya syahwat, punya nafsu. Hewan punya syahwat, punya nafsu. Tapi dia nggak punya akal. Manusia punya syahwat dan punya nafsu, tapi dia punya akal. Jadi kalau kita melihat secara bahasa, akal itu kan bahasa Arab sebenarnya. Asal kalimat dari ukul. Ukul itu adalah ikatan. Kenapa akal dikatakan ikatan? Dia mengikat. Dia itu mengikat nafsu. Nafsu itu ingin melakukan segalanya. Tapi akal yang mengikatnya, sehingga akal seolah-olah mengendalikan nafsu tadi. Jadi kalau kita, maaf, mungkin punya sapi, kita lepas. Dia ingin makan semuanya. Iya kan? Tapi kalau kita ikat dia, kita bisa arahkan dia untuk makan yang dia inginkan. Itu ukul namanya. Akal. Diikat dia. Dibatasi. Dibatasi. Itu fungsi akal. Fungsi akal itu membatasi nafsu. Membatasi sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Itu fungsi akal. Lalu, akal kita ini terbatas. Itu pasti kan. Kalau ada orang mengatakan, akal saya mengataui semuanya, Sudahlah, itu orang yang sombong. Nggak ada akal, kamu nggak bakal tahu segalanya. Allah sudah mengatakan di Qur'an, Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Maka ketika, bagaimana posisi akal dalam Islam? Akal itu posisinya di bawah Al-Quran dan Hadith. Kenapa? Karena Quran dan Hadith pasti benar. Akal kita relatif benar. Artinya bisa benar, bisa salah. Sesuatu yang mungkin benar dan mungkin salah, Jika dibenturkan dengan sesuatu yang pasti benar, Maka tidak akan mungkin bisa dibenturkan. Dibanggap maksudnya? Quran? Pasti benar. Hadith? Pasti benar. Akal? Mungkin benar. Kalau begitu kekuatan kebenarannya ada pada siapa? Yang pasti benar. Maka ketika akal kita, Kita gunakan untuk mengkritisi yang pasti benar, Nggak mungkin. Posisinya kita ini akal mungkin benar. Mungkin salah. Al-Quran dan Hadith pasti benar. Nggak mungkin yang mungkin benar, Bisa mengkritisi yang pasti benar. Kecuali kita nggak meyakini Quran itu pasti benar. Kita meyakini akal dan Quran sama. Nah, di situ mungkin kita bisa mengkritisi Quran. Tapi orang mu'min tidak akan pernah berpikir seperti itu. Orang mu'min pasti berpikir Quran itu dari Allah wahyu. Apa yang dari Allah pasti benar. Dan apa yang dari Allah pasti ada kebaikannya. Dan belum tentu akal kita tahu apa itu hikmah kebaikannya. Ketika akal kita tidak tahu hikmah kebaikannya, Bukan berarti tidak ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Tapi akal kita nggak tahu. Ketidaktauan kita bukan berarti ketidakadaan. Dibahami ya? Tidak tahunya kita bukan berarti tidak ada. Hikmah Allah pasti besar. Maka dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan terkadang, Akal itu kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis dikatakan Hawa. Ketika akal bertentangan dengan kebenaran, Bukan lagi akal dikatakan Hawa. Hawa nafsu. Ya, ketika Allah mengatakan, Mereka mengikuti Hawa. Wa ilahahu Hawa. Tuhan mereka, Hawa mereka. Maksudnya akal mereka. Tapi kalau ketika akal itu mengikuti kebenaran, Allah mengatakan, Afalaitadabbarun al-Quran am'ala qurubin akfaruha. Afalaita'akilun. Bukankah kamu berakal? Artinya Allah mengajak juga kita berakal, Tapi sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu, Salah satu cara, Orang-orang yang ingin merusak Islam, Mereka memasukkan akal di posisi sederajat dengan Al-Quran dan Hadis. Maka kamu lihat, Semua akidah-akidah yang ingin menjauhkan umat dari Al-Quran dan Hadis, Pertama kali yang mereka masukkan adalah akal, Sebagai hakim penengahnya. Itulah yang dikatakan dengan ilmu filsafat, Menurut mereka. Dari itu, Kita harus berhati-hati tentang akal ini. Akal harus digunakan, Tapi akal tidak akan pernah bisa menghakimi Al-Quran dan Hadis. Gunakan akal kita untuk mengkritisi atau untuk menilai kebenaran, Bersilahkan. Kebenaran yang memahami kebenaran, Tapi untuk menghakimi Al-Quran tidak boleh. Seperti itu. Jadi itu posisi akal dalam Islam. Allah alam. Terima kasih telah menonton!